ketemu lagi kita di acara sharing bersama Pespediana dan Dekespediana terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan kasih komen di channel ini untuk tema kali ini kita akan bahas tentang ini oke teman-teman memang yang saya tunjukkan adalah Dek Chopper yaitu helikopter yang ada di mainan Batman ataupun serinya Batman yang kita bahas kali ini adalah tentang mainan atau Dekes tanpa roda jadi memang kita akan bahas sesuatu yang mungkin tidak umum dibahas oleh teman-teman yang lain kenapa tanpa roda? karena memang helikopter itu tidak ada roda walaupun ada beberapa tipe mainan yang menggunakan roda seperti ini ini adalah pesawat ultralingan kemudian memiliki roda kali ini kita akan bahas sesuatu yang tanpa roda memang banyak merek-merek mainan yang mengeluarkan edisi helikopter ataupun bahkan Blink disini akan saya tunjukkan satu persatu bahasan tentang mainan tanpa roda jadi memang ini membuat imajinasi buat anak-anak yang suka dengan helikopter khususnya jadi ini adalah edisi Bat Chopper ataupun dari seri Batman yang dikeluarkan oleh mainan Inggris yaitu Corgi Junior kita akan bahas ke merek yang lainnya kita ambil contoh misalnya oh saya lupa tadi menambahkan ini ada juga Yellow Submarine Edisi of Wheel tapi ini masih memiliki roda ini memiliki roda kita akan bahas tema kali ini adalah tentang mainan ataupun diecast yang tidak memiliki roda kita akan awali dengan Blink Blink itu adalah mungkin mungkin orang-orang yang mengetahui Blink itu adalah balon udara dia juga tidak memiliki roda jadi dia hanya memiliki base yang untuk kita taruh seperti tatakan dan juga dia memiliki sedikit putaran yaitu kita bisa lihat disini sekarang seperti ini jadi dia kadangkala antara Shisiki dan Shisifanand itu beda sesuai jadi ini apa ya edisinya Hot Wheel ini Hot Wheel sebelahnya adalah Good Year kita akan bahas tentang Blink dulu kemudian ada juga waktu itu mungkin ada edisi yang namanya edisi Fuji Film jadi kita bukan promosi jadi ini mungkin merek ini sekarang mungkin sudah tidak ada untuk filmnya paling tinggal edisi kameranya sebelah sisinya ada disini dan jika kira-kira putar dia akan keluar dari oke jadi kiri kanan jadi sama dan disininya kalau kita putar adalah Hot Wheel kita akan tunjukkan yang lain yang sudah saya lus kemudian juga adalah edisi yang cukup menarik dengan filmnya Hot Wheel yang tidak umum yaitu tentang Legend The Way Leading The Way Hot Wheel Leading The Way di sebelah sisinya adalah Hot Wheel merupakan yang seperti Print Out Digital dan logo juga Actual oke kita akan lihat juga edisi yang lainnya yaitu edisi apa ini Hot ya kurang lebih Hot Air apa gitu sudah motif seperti ini sebelah sana ada keterangan ada kata-kata mungkin kemudian juga ada dua nah memang edisi Blim ini juga banyak keluar di edisi-edisi yang buat eh promotional item ya karena memang untuknya yang unik dan juga balon udara itu nah kita akan bisa lihatkan beberapa edisi daripada Blim ini edisi foto serisnya kemudian ini tadi yang Fuji Blim ini yang The Cardlet kita terbiasa bahas tentang loose nya kemudian ini ada edisi virtual collection berwarna putih ini memang ada menghadap kiri ada menghadap kanan suka-suka daripada yang kita tampil ya ini tadi yang kita bahas tentang barusan kemudian ini adalah edisi yang hitam di sini eh beda lagi tuh kemungkinan beda ya oh sama kemungkinan beda kemungkinan sama ada sih cuman kadang-kadang kita nggak tahu juga kemudian ini adalah edisi Goodyear kemudiannya juga beda kemudian juga ada edisi yang seperti ini nah walaupun Glim ini adalah mainan apun daikas yang tidak memiliki roda dia menjadi istimewa karena dia juga keluar sebagai edisi Treasure Hunt di tahun 1997 jadi ini adalah Treasure Hunt edisi eh balong udara ataupun Glim yang dikeluarkan oleh Hot Wheel jadi sangat menarik karena memang yang istilahnya mainan biasa-biasa ataupun berbentuk hanya seperti ini itu pun jadi Treasure Hunt umumnya teman-teman kolektor juga menyukai bentuk-bentuk daripada Glim ini karena memang mungkin bisa menambah layalan ataupun melinas ataupun menambah inspirasi melakukan desain ataupun grafis oke kita akan bahas yang berikutnya tentang helikopter helikopter ini juga menarik karena memang dia tidak memiliki roda ini adalah edisi Hot Wheel dan biasanya edisi ini banyak sekali ada keluar di single pack kemudian keluar di 5 pack isi 5 kemudian keluar di edisi playset yang menariknya karena memang dia bisa dimasukkan kemudian dia punya baling-baling yang bisa dilupakan seperti ini kalau tidak salah ini dari gift pack polisi dan dia memiliki berbagai tipe yang dikeluarkan oleh eh sorry ini adalah edisi matchbox bukan edisi Hot Wheel ini matchbox kita akan bahas di matchbox ini adalah matchbox kemudian ini juga adalah helikopter yang jenisnya apa ya aslinya mungkin helikopter tempur ya dan ini temanya adalah fire rescue ini juga dibikin oleh matchbox ini juga bisa dilipat nah selain helikopter ini juga untuk matchbox dia mengeluarkan edisi pesawat anti-B ini menarik pesawat juga tidak memiliki roda sayap bisa dilipat ya keluar seri banyak sekali edisi pesawat ini saya sendiri tidak tahu pesawat ini bukan pesawat yang namun dan ini menarik buat penggemar G14 khususnya Om Arya Om Danibi Om Sonic kemudian Om Bakty dan juga Om Mochit dia tulisnya Hanggar 14 Hanggar 14 kan G14 harus punya ini 시라고 empat belas seri 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 batch craft DOWN Bahan game 14 jam datang di G14 dia punya baling-baling yang 4 4 kipas yang 4 lidah atau 4 beginilah ini bisa menambah imajinasi juga ini juga ada pesawat ini hotwheel kita beralih ke merek hotwheel ini adalah helikopter yang dikeluarkan oleh hotwheel pesawatnya kecil sekali karena helikopter yang dikeluarkan hotwheel ini cukup berbagai tipe ini kita ambil contoh ini ada satu kemudian ini ada juga tipe yang agak besaran tipenya sudah tipe bell tipe ini memang dia bisa dilipat dibasukkan dia punya ekornya kemudian baling-balingnya bisa dilipat bisa dilipat bisa dilipat dan ini untuk varian dari helikopter yang dikeluarkan oleh hotwheel ini banyak sekali mungkin lebih dari 30 seri ataupun 30 macam seperti ini kemudian dia juga memiliki seri yang tipe helikopter yang lain juga yang dikeluarkan oleh hotwheel oke jadi ini memang helikopter-helikopter yang dikeluarkan oleh hotwheel seperti ini dan juga menariknya karena memang kebanyakan daripada helikopter ini adalah helikopter rescue dan memiliki hook untuk sesuatu yang akan diangkat oleh helikopter ini juga semua adalah dari hotwheel pilihannya banyak sekali ya mungkin ya tadi seperti saya bilang ada sekitar lebih dari 30 kemudian tadi saya lupa saya lewatkan terlewatkan tadi ini adalah helikopter saya lihat ini varian daripada polisei polisei ini adalah livery lama karena livery lama itu berwarna hijau kalau livery sekarang polisei itu berwarna biru karena ini mencerminkan warna yang dikeluarkan oleh European Union ataupun Uni Eropa yang semua mobil polisei itu adalah berwarna hijau jadi berlaku untuk anggota-anggota Uni Eropa nah kembali ke matchbox matchbox juga mengeluarkan helikopter yang lucu nih ini karena kalau kita bilang sebagai helikopter fantasy ya nah bentuknya seperti seranggal ya sebenarnya pastinya hal yang ini tidak ada di aslinya yang ada di dunia ataupun di dunia aslinya tidak memiliki helikopter-helikopter yang seperti ini oke demikian khas sharing kita kali ini tentang mainan tanpa roda ataupun daikes tanpa roda silahkan kasih komen di bawah ataupun sharing tentang konten ini sampai ketemu di sharing bersama Thyspediana dan Daikespediana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati